Partai Gerindra resmi menjatuhkan dukungannya ke pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakorsa dalam Pilkada 2020 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Toro, Ardianto Kuswin Arno mengatakan telah menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Gerinda untuk mendukung pasangan Gibran dan Teguh Prakorsa Surat rekomendasi dukungan tersebut dia ambil ke kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah bersama dengan pasangan calon Gibran dan Teguh Gerindra Solo sempat dipertanyakan dukungan kepada paslon Gibran dan Teguh karena tidak adanya deklarasi Kedatidemikian dari awal Gerindra Solo mengklaim konsisten mendukung pasangan calon Gibran dan Teguh Pengambilan surat rekomendasi dukungan di kantor DPD Gerinda Jateng tidak hanya untuk pasangan Gibran dan Teguh tapi juga paslon lain yang didukung Gerindra dalam Pilkada Serentak 2020 Dia menambahkan surat rekomendasi dukungan pasangan calon Gibran dan Teguh ditanda tangani secara langsung Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Setelah menerima surat rekomendasi dari DPD Gerindra Jateng Ungkap Ardianto, paslon Gibran dan Teguh langsung bersilaturahmi dengan para pengurus di DPC Partai Gerindra Solo Sementara itu calon wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan dengan adanya dukungan dari Gerindra Solo menambah kekuatan politik untuk memenangkan Pilkada Solo 2020 Terima kasih telah menonton